Dikutip dari antaranyews.com, seorang pengumudi motor berinisial ARS tertabrak mobil hingga jatuh dari atas jalan layang atau flyover Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat pagi. Walau sudah tertabrak dan jatuh dari flyover dengan ketinggian kurang lebih dari 15 meter, kata Kepala Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat AKP Hartono, saat dihubungi di Jakarta, ARS masih hidup dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban terjatuh dari flyover. ARS terjatuh ke bawah di jalur busway mengalami luka pada kaki kanan dan tangan kanan. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Geraha Kedoya, kata Hartono. Peristiwa itu bermula ketika sebuah mobil Nissan Mars dengan nomor polisi B1827 VCC melaju di atas flyover dari arah timur ke barat. Ketika melaju, kendaraan itu menabrak pembatas jalan hingga akhirnya pindah jalur. Diduga pengemudi kurang berkonsentrasi dan menabrak pembatas jalan. Jelas Hartono. Mobil pun akhirnya menabrak tiga motor yang melaju dari arah sebaliknya. Tiga motor itu diantaranya Honda Revo yang dikendarai MUC, Yamaha Mio yang dikemundikan ARS, dan Yamaha Fiction yang dikemundikan ZEA. Ketiga pengemudi motor pun mengalami luka serius. Namun, yang jatuh ke bawah flyover hanya ARS. Kini pihak kepolisian telah mengamankan pengemudi mobil beserta kendaraan motor yang rusak karena tertabrak. Kendaraan itu ditahan, guna dijadikan barang bukti, kata Hartono.